Di channel The Geass, kali ini kita akan membahas tentang kakek-kakek berjenggot atau nama lainnya adalah Sinterklas atau Santa Claus. Apakah tokoh ini benar-benar ada dan apa makna yang dapat kita ambil dari tokoh ini? Jadi, setiap perayaan Natal kita melihat dan menyaksikan bahwa tokoh ini adalah tokoh yang suka memberi hadiah dan juga tokoh yang sangat baik untuk dicontoh atau ditiladani. Siapakah Sinterklas itu? Nah, Sinterklas itu adalah salah seorang tokoh yang sungguh-sungguh ada. Kita mengenalnya atau nama aslinya atau kita mengenalnya dalam iman Katolik sebagai Santo Nikolaus. Memang sejarah tentang dia hanya sedikit saja yang kita miliki. Namun, menurut tradisi, Santo Nikolaus dilahirkan di Patara di Lisia, sebuah provinsi di Asia Kecil. Ia lahir dalam keluarga Kristiani yang kaya raya dan ia sangat beruntung karena ia memperoleh pendidikan iman yang cukup baik dari keluarganya. Namun, kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil, sehingga orang tua meninggalkan banyak harta warisan kepadanya. Kemudian, harta warisan itu dipergunakannya secara baik untuk membantu orang lain. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa di sebuah desa ada seorang duda yang mempunyai tiga anak gadis atau tiga anak perempuan. Seorang ayah ini, dia mempunyai ketidakmampuan atau dia tidak mampu secara ekonomi untuk membuat pesta pernikahan untuk anak gadisnya. Sehingga, ia berpikiran untuk memperoleh uang untuk pesta itu, dia harus menjual anaknya ke tempat pelacuran. Kisah itu atau kisah yang terjadi itu didengar oleh Santo Nikolaus. Maka, ketika ia mendengar, ia memutuskan untuk menolong duda itu yang mempunyai tiga orang anak gadis tadi. Dengan cara dia melemparkan sekantong emas melalui jendela ke rumah seorang duda tadi. Ia melakukan hal itu, Santo Nikolaus melakukan hal itu selama dua malam berturut-turut. Jadi setelah dia melempar yang pertama, dua malam kemudian dia secara berturut-turut juga melemparkan sekantong emas. Dengan melemparkan sekantong emas itu, membuat seorang duda tadi tidak membatalkan niatnya untuk menjual anaknya di tempat pelacuran. Nah, akhirnya uang yang dia temukan tadi, yang dilemparkan emas yang dia temukan tadi, yang dilemparkan oleh Santo Nikolaus, digunakan untuk pesta pernikahan anaknya. Dengan demikian, Santo Nikolaus meringankan beban dari seorang duda tadi yang ingin menjual anaknya ke tempat pelacuran. Nah, Santo Nikolaus ini dikenal sangat luas karena kebaikan hatinya dalam menyebarkan kebaikan. Maka ketika uskup wafat di suatu tempat itu, Santo Nikolaus dipilih untuk menggantikan uskup Mira yang meninggal. Di daerah Mira, di suatu tempat, seorang uskup meninggal. Lalu, karena kebaikan Santo Nikolaus, ia dipilih menjadi pengganti uskup yang meninggal tadi. Nah, beberapa catatan memberitahukan kepada kita bahwa Santo Nikolaus menderita di penjara dan dianiaya demi iman dalam masa penganiayaan Kaisar Diokletian. Sekitar tahun 300 Masehi. Kemudian beberapa sumber menegaskan bahwa setelah disahkannya kekristianan dalam kekaisaran, juga Santo Nikolaus ikut dalam mengutuk atau menolak ajaran sesat yang dibawa oleh Arius yang disebut aliran arianisme. Yang menyangkal kealahan Kristus. Kemudian, Santo Nikolaus juga ikut campur demi membebaskan tiga orang tak bersalah yang dijatuhi hukuman mati oleh seorang gubernur yang korup, bernama Eustach Taktius. Yang ditentang oleh Santo Nikolaus dan digerakkan pada pertobatan. Santo Nikolaus diketahui wafat pada abad keempat, kira-kira tahun 345 dan 352 pada tanggal 6 Desember dan dimakamkan di katedral setempat. Nah, Santo Nikolaus sangat dihormati sebagai Santo yang cukup berpengaruh. Sehingga pada abad ke-6, Kaisar Justinian I mendirikan sebuah gereja dan memberikan nama gereja itu sebagai Santo Nikolaus di Konstantinopel. Dan Santo Yohanes Christos Tomus memasukkan namanya dalam liturgi. Sementara itu pada abad ke-10, seorang penulis anonim mengatakan baik barat maupun timur memuji dan memuliakan Santo Nikolaus. Dalam arti menghormati Santo Nikolaus. Dimanapun orang berada di desa dan di kota, di dusun dan di pulau-pulau, di belahan-belahan bumi yang paling jauh sekalipun, namanya dihormati dan gereja-gereja didirikan demi menghormatinya. Segenap umat Kristiani tua dan muda, laki-laki dan perempuan, pula anak-anak menghormati kenangan akan dia dan berseru mohon perlindungannya. Itulah kesaksian dari tulisan yang ditulis oleh seorang penulis anonim yang berasal dari Yunani memberi kesaksian tentang Santo Nikolaus. Setelah Seljuk Muslim yang fanatik menyebur Asia kecil dan dengan keji menganiaya kekristianan, tubuh Santo Nikolaus diselamatkan oleh para saudagar Italia dari pencemaran pada tahun 1087 dan dimakamkan kembali di sebuah gereja baru di Bari, Italia. Sementara itu, Paus Urbanus II, seorang pembelah iman yang gigi dan seorang penganjur perang salib memberkati makam baru tersebut dengan upacara meriah. Sejak saat itu, devosi atau penghormatan kepada Santo Nikolaus meningkat di seluruh wilayah barat. Misalnya, lebih dari 400 gereja di Inggris didedikasikan kepada Santo Nikolaus atau untuk menghormati Santo Nikolaus. Kemudian beberapa waktu lamanya dalam abad pertengahan, makamnya menjadi tempat ziarah yang paling banyak dikunjungi para penziarah di seluruh Eropa. Menariknya lagi, karena aroma dupa yang tercium di sekitar makamnya, segera saja ia dikenal sebagai Santo Pelindung para pengusaha wangi-wangian. Nah, menurut tradisi, Santo Nikolaus dihubungkan dengan pemberian hadiah-hadiah pada masa Natal karena kisahnya mengenai seorang duda dengan tidak tiga anak gadis tadi yang saya ceritakan di awal. Nah, di Belanda, di mana tampaknya kebiasaan ini berasal, Santo Nikolaus atau Sinclaus atau Santa Claus akan datang pada malam-malam menjelang pestanya atau 6 Desember dengan membawa berbagai macam hadiah untuk anak-anak yang manis. Seringkali dengan mengisikannya pada sepatu-sepatu kayu mereka. Nah, banyak hiasan-hiasan Natal dari Belanda maupun Jerman menggambarkan Santo Nikolaus mengenakan pakaian uskup dengan mitra dan tongkat uskup di tangannya dengan disertai seorang malaikat pelindung yang membawa daftar nama-nama anak-anak yang baik. Nah, devosi kepada Santo Nikolaus juga pada abad ke-19 para penulis Amerika juga berperan serta dalam menghapus gambaran Santo Nikolaus sebagai seorang uskup. Nah, pada tahun 1820, Washington Irving menulis sebuah kisah mengenai Santa Claus yang terbang dalam sebuah kereta untuk membagi-bagi hadiah kepada anak-anak. Nah, ini juga ada kisah-kisah yang tidak sesuai dengan kisah yang sebenarnya. Padahal kisah yang sebenarnya adalah Santo Nikolaus membantu seorang duda yang berjumlah tiga orang anak dengan memberi hadiah tiga kantong emas dengan tujuan membantu duda tadi. Nah, itu adalah kisah Santo atau Santa Claus atau Santo Nikolaus yang kita kenal sebagai kisah yang sebenarnya. Sementara kisah-kisah yang lain adalah merupakan imajinasi-imajinasi atau merupakan juga penyelewengan-penyelewengan terhadap kisah Santa Claus. Nah, kisah Santa Claus ini kita dapat memetik beberapa hal. Pertama, tentang berbagi. Kedua, tentang memberi tanpa pamrih. Dan juga mengasihi sesama kita secara sungguh-sungguh. Sekian dulu pembahasan kita pada saat ini.